Itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tau, melihat istrinya, senang-senang, itu kasus-kasus orang merantung dan yang tidak merantung, supaya tidak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan, tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Tidak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qaburil khabdi, semua lama berpendapat, akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang doktor, dia tanya gini, papa, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu dainanya zina, gimana? Terus dia saat tantang, andaikan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, yaudah bisa. Akhirnya dia mikir, iya ya, kalau wajib malah bingung, harus membawakan uang untuk ngorder, dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampe, ya kan, kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau tidak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan, kalau tidak usahkan, enak malah. Setidur di kamar, happy, sampai sukur-sukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang releh. Misalnya maling diharamkan, ya enak. Kalau kita boleh maling, malah digubuki orang, malah repot. Baru kan yang diharamkan, tidak dapat pahala, tidak digubukin orang, gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan-kesolehan amatir, itu yang sengisah kritik setiap saat itu, kesolehan amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngelohin, Islam itu repot, mau kebar nggak boleh, mau bebas nggak boleh. Ini kan boleh semua, kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan, kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan nggak? Aturan. Kalau yang cantik, mahal, kan aturan. Kalau, apa, homer atau arah yang enak, mahal, kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan. Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir. Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk solehnya sudah lama, nggak tahu saya. Komentari gusbat syukur, yang nggak senang namanya akan komentari, wujud. Ya sudah lah, itu biasa manusia seperti itu. Seperti sama yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak senang mau ngomong-ngomong. Orang hita itu ya gitu, yang senang bilang, wah itu sibuk, malang hitul. Yang nggak senang akan bilang, wah itu hita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir. Seorang lagi terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya, supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyaini saya hafal Quran, bagus ini. Kalau nggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah, orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, gue sama mau tanya tafsir sama Jeningan. Karena tafsir kemenang, tuh ada kesalahan sekian 2 ribu hitung, tak tanya. Kamu hafal Quran, enggak? Aduh, repot ini pada saya. Ini kayak decent, tinju sama heliosfical gitu. Kalau kelasnya nggak sama, mati. Karena, bukan karena ini keampuan, tapi proporsional lah. Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja. Sebagaimana sanat saya dari guru-guru saya, Allah Rasulillah. Agama itu dimulai dari kesenangan. Hebi, farah kalau dalam bahasa Arab Al-Faruh. Ayatnya jelas, Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau nggak susah gimana? Setelah itu semua ditanya, senengnya gimana? Nggak tahu, dia mabuk. Sementara seneng kamu ingat betul. Tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya. Kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasulullah. Itu luar biasa senengnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di mucit-mucit gini itu, kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan, kamu harus senang. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita. Pasti kita ini menemukan halawatal iman. Manisnya iman. Yaitu satu ayyaku nahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimasi wa humah. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu menikmatnya, Masya Allah. Caranya gimana? Supaya kita istiqomah ibadah. Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa. Jawa, celok besar. Tapi punya uang 200 ribu itu ngera buahnya sekarang. Bukan banyak, buahnya sekarang. Karena saya ngitung hidup itu perhari. Karena aturannya orang sholai sama ente ijazahi. Pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti nggak mau. Sarat sahnya orang sholai itu harus menganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'amalli akhirotika keanak katamutu. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang diperantuan. Bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan, saya nggak akan maksiat semalam ini. Karena besok saya mati. Sukses. Besok berpikir gitu lagi. Saya nggak akan maksiat. Kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Dupikir gitu lagi. Tahu-tahu mati betulan 60 tahun. Jadi itu apa ya. Satu konsep dari Rasulullah. Supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan. Karena bayangannya hidup hanya. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu. Besok kamu mati. Kira-kira malamnya masih ada. Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran. Wahai orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lillatina amanu antakh sya'kuluhuhum liziq illahu wa ma'na zalamin alham. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Orang itu menjadi wampat. Menjadi keras hatinya. Karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting. Ini konsep-konsep yang ada di hadis Sokai. Jadi tidak perlu kamu soal ini Sokai apa? Tidak pastikan Sokai. Saya ini baca khatis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau tidak kayak Tyson dengan Elias Vikal. Supaya clear. Supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja. Dan berkali-kali saya bilang. Harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuan. Tapi karena proper. Apa maksiat itu dimulai karena tidak senang. Tidak senang tercari kesenangan. Dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada tohat. Itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketoatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap. Karena tidak priai. Nabi pernah ngerti kan. Wafi budi ahadikum saudara. Kamu melalui istri kamu itu ya saudara. Sohbat dia tanya. Ayati ahaduna syabatahu wa wallahu ajrun. Yang bener aja ya Rasulullah. Masa urusan seks, urusan biologis. Kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi, jawabnya ringan saja. Alis alawatu ahafi haramin akana alihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak jaujahnya, enggak istrinya apa. Dia enggak dosa. Ya dosa ya Rasulullah. Begitulah kalau dia salah, kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halam. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, enggak paham. Enggak ada sarannya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu. Ngaji itu enggak harus paham. Yang mending datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu. Ya enggak orang ajar santri itu. Ya santri enggak jenang-jenang, santri tua-tuwa gitu. Itu, guys. Jenang sama saya nanti di surganya bintu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Orang yang mengambah jalannya, mencari jalan, berjuang lah. Berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamis itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu Sahalahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Jangan akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari lho. Kalau sudah ketemu kayak jenengan, enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari, Tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih? Itu pasti sampai enggak saya. Wah, saya mikir. Wah, ini nyari hadis apa yang bilang saya itu? Karena hadis ini itu enggak miha saya. Enggak miha yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum? Ketemu. Maka bergembiraan yang nyari ilmu udah alem malu. Karena syaratnya. Iya kan? Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan, mencari. Dimana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembira lanjut. Saat enggak paham. Artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham, jangan. Jangan patah. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis. Karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah. Kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga menghafalkan hadis saya itu banyak. Dan imbang. Imbang itu ya balance dalam bahasa inteleksnya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis. Wa innal'alima layas tawfirullahumman fissamawati wa manfil arti khattal khitan fil bachar. Sebagian riwayat. Wa innamu'alima nasi al-khayroh layas tawfirullahumman fissamawati wa manfil arti khattal khitan fil bachar. Wa khattan namlatu fi cukrihan. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 0-1, 0-2. Hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa. Ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya. Butuh balance. Tidak boleh ilmu. Tapi karena ilmu tidak pantas diomongkan tandingan gitu saja. Kata saya ada hadis yang bujunya gini. Wa innal'alima orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikael. Semoga termasuk Israel. Itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk sadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya. Saya masuk surga yang jadikan nanti juga masuk. Ya sudah gak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah Yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak. Yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis. Kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Tidak fairnya adalah Islam itu kahva. Kahva itu hanya konsepnya itu komplit. Tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius. Tapi gak usah masukkan hati. Nanti kalian protes gak bagus. Israel itu kalau gak ngerti. Tapi gini. Abu Bakar Asikdik itu terkenal layin al janit. Mutawati layin al janit. Sahel al-sahel al-akhlak. Manya layin al janit. Orang yang sopan sekali. Santon sekali. Santon, sopan, terus simpatik. Sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar Asikdik. Tapi ketika beliau sudah iman. Beliau iman itu kalau gak salah. Ya kira-kira saniya senen. Atau ya sali sarobiah. Beberapa lah. Karena kalau dalam sejarah. Awaluman amanah itu sebetulnya khotija. Awaluman amanah mutlakan itu sebetulnya khotija. Awaluman amanah mutlakan bisa saja si Idina Ali. Dan awaluman amanah mutlakan bisa saja Abu Bakar Asikdik. Saya sedikit cerita ya. Supaya gak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25. Itu ketika beliau umur 20 itu khotija itu karena punya paman penginjil. Namanya Warakob bin Nawfal. Itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu. Sehingga dia. Dia memerintahkan gulamnya. Namanya Maesaro. Maesaro itu nama cowok. Nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu. Maesaro menemani Nabi dalam perjalanan. Tersama muti ruah dari Maesaro. Maesaro itu nama lelaki ya. Bila. Maesaro itu nama? Lelaki. Orang-orang memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak manas. Kalau dalam ini. Mas Rawes ini bahasa kontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa. Maesaro lelaki. Tolha lelaki. Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak. Sholeh dan shalikah. Muslimin dan muslimat. Pokoknya Arladatta itu manas. Bahasa itu agak-agak aris. Tapi tahunya baru gitu sudah bagus. Misalnya ikhlas. Akhirnya Maesaro itu disuruh khotijah khusus untuk meliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Sam. Ikuti dagang. Semua kajaiban dan alamat Tuna Gua itu ada semua. Termasuk Tuhilu, Homa Amah, Tuti, Uhus. Sahai. Setiap perjalanan yang terik itu matahari. Pas apa? Homa Amah itu apa? Mendung mengayami Nabi. Sahai termasuk orang yang ditekbir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat Nugua. Di Jerigo itu ada pohon tertua di dunia. Pasal disitu malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua Nabi pernah duduk disitu. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu. Tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampe yang duduk pohonnya nggak ngereaksi biasa saja. Tapi kalau Nabi yang duduk, itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya gesen. Sehingga rohibu sayerah itu tahu. Ini calon Nabi. Sesuai definisi atau kriteria yang ada. Sehingga cerita, setelah Maesaro lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khotija. Terus Nabi ketika umur 25, dia memantapkan diri untuk neka sama orang bernama Muhammad. Tapi Khotija itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi-jadi Nabi? Biasa-biasa saja. Tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga. Semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah. Sehingga Khotija mulai ngomong. Ini kapan jadi Nabi ini? Gini-gini aja. Nah, pas umur 40, Itu Nabi ngalami. Ya Tahanas. Ya Tahanas itu. Ya Taabad al-layaliyah zawatiladad. Kalau dalam sohkai muslim disebutkan. Faka na yatahan nasu filhor. Wa huwa atta abdud al-layaliyah zawatilad. Yang dikatakan Ta'anus adalah menyembah Allah. Digua, menyepi. Kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan. Wa yata zawadulit alik. Perlu dicatat. Dulu tirakannya Nabi itu ya bahwa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fatah murgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang kirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan Nur atau apa, ternyata fatah murgana karena lama gak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat. Wa yata zawadulit alik. Ya Nabi ya normal bapak-bapak. Bekal. Jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampar kayak makan di atas tadi. Nggak ya. Kalau itu makanya orang kelaparan. Ya tapi bagus. Saking ngurupannya sama kiai makanya buahnya. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Nggak tahu. Motifnya apa nggak tahu. Motifnya nggak tahu. Tapi khususnya wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib. Khusususnya. Baca ini ya Muhammad. Nabi itu itu fatah. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu nggak tahu. Dua. Karena kadang kiai itu ya manusia. Atau Tad juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar. Itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah islam. Itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka-mereka itu tohat. Nggak boleh seperti itu. Coba kita ini islam mulai kecil. Punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang nggak pintar-pintar. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini yang ini. Terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim. Sunat 80 tahun. Itu pakai palu. Pakai apa itu? Kodung. Kodung itu. Kapa? Langganan ya? Kalau ada orang mati ya mesti kudung nafsin. Kalau ada orang neka. Mesti faman roh hibahan sunati. Jadi umat ilmunya nggak tambah. Sudah siapa saja yang neka ya itu aja. Yang mati ya itu aja kudung nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Mungkin sekali-kali ada orang mati itu bilang. Ayo pesta. Karena orang dolem ini sudah mati. Ngurangi deban bumi. Ngurangi deban apa? Syukurilah kematian orang fasegidu. Itu nggak bisa. Nggak disangoni. Sudah ada disangoni. Dibenci keluarkannya. Iya nggak? Ya daripada gitu. Yang umum saja kudung nafsin. Kematian adalah mau hidup. Kava bilmau tiwa hidup. Cukup mati sebagai nasib. Ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu. Ilmu itu nggak tambah. Nggak tambah. Ini kritikan saya. Semoga ini membantu ya. Supaya. Ustadz-ustadz itu. Kalau ngaji itu. Mikir yang dibutuhkan umat. Jangan permintaan pasar. Itu nggak bisa. Saya datang ke sini juga. Bukan karena undangan. Saya bilang-bukan. Saya tanpa di undang pun. Ini datang ke Korea. Karena saya ingin sujud di bumi Atex. Cuma nanti keren. Keren betul. Sama kan itu keren betul. Sujud di bumi. Wah itu pol kerennya. Oh hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia. Itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau mau ditanya. Saksinya siapa kalau kamu sholat? Di Guadjok. Yang seru. Yang seru ya. Yang lain. Yang gege. Guadjok. Siapa lagi? Sama lagi? Itu malekat harus dituang apa itu. Parah lagi kalau ditanya. Sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja. Kan hanya dikasih waktu berapa itu? 5 menit. Dan itu pura-pura. Kamar mandi. Keren enggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi. Yang dipakai tempat. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Walaupun di sini kan mejit masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Jangan yang priai yang itu. Yang enggak priai-priai itu. Di kudang ya? Di kudang ya? Sampai mesin. Gimana? Mesin. Sampai mesin ya? Mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Kubota. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadap-hadapan itu saksi. Yang disaksikan. Begini ini interview saja. Tapi betul. Jadi kemudian khotija. Kembali ke khotija tadi. Rasulullah itu enggak bisa baca. Walaupun akhirnya ditegdir bisa. Saya mengatakan. Bukan karena belajar. Ditegdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Umi itu keibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malah kelemel. Jadi pulang itu. Yardufufu'adu. Dia gemet terang sekarang. Memangis pulang itu. Yardufufu'adu nangis. Terus bilang ke khotija. Jemilu'ni. Jemilu'ni. Coba saya kasih selimut. Kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu. Boleh hitab sama perempuan itu. Pakai yam anasamu khotoba. Atau pakai mudhakar ho'ib. Al mudhakar muhotob. Jama. Tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang. Normalnya kalau perempuan kan jemilu'ni. Karena hitabnya satu. Yaitu khotija. Tapi khotija itu nama ahlun. Nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh jemilu'ni. Pakai khitab. Wah, jama' mudhakar. Khotija terus. Dikemulin. Dimana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan dimana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang diperantauan ya kalau ketakutan itu. Tidak usah lah. Banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sonam manusia apapun. Banyak kalau ketakutan itu cari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan. Nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bagi yang punya. Akhirnya dikemulin sama Khotija. Ada apa? Oh, saya tadi ketemu malakul mauti. Gini-gini. Khotija itu senangnya bukan. Ini yang saya tumpu. Hampir saja saya putus asa. Kamu nggak jadi nabi. Terus tanya Khotija. Lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh, gini-gini, gini-gini. Oh, ya. Besok ikut saya. Dijatangkan ke Marokoh bin Nawfal. Dalam Bukhari disebutkan. Wakanaimro'an tanas sorofil jahiliyah. Woyaktubu minal injil. Masya Allah ayaktub. Marokoh bin Nawfal itu penginjil. Dia menerjemah injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya. Apa yang kamu lihat? Terus nabi ceritanya. Terus kata Warokoh bin Nawfal. Hadan namusallati ja'adhimusha. Bahasa lainnya. Malak itu namusallati ja'adhimusha. Uniknya itu tahun awal nubuat. Ya. Tahun awal apa? Itu uniknya. Warokoh itu bilang begini. Bilang begini. Ini Warokoh bin Nawfal bilang begini. Doakan saya ini masih hidup. Ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah. Karena Rasulullah itu figur yang menarik. Yang simpatik. Dia beliau putra topok. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Yasum. Topok yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus. Beliau tidak orang yang dibenci. Beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus mengalami di U? Maka Rasulullah tanya. Awamu kerijiyah. Masa betul umat saya mau mengusir saya itu? Tapi siapa? Warokoh tetap bilang. Ya. Tani. Fia. Jatan. Hina. Serejaka kau doakan. Semoga saya ini masih kuat. Ketika kau diusir. Kau. Ini sekalian latihan bahasa Arab. Karena sama nama latihan bikin usir saja ini. Ambil. Tak latihan bahasa Arab. Bahasa Korea. Akhirnya. Kata Warokoh bin Nawfal. Tidak ada orang yang mengalami seperti kamu. Kecuali pasti akan diusir. Terus kemudian Warokoh tidak lama kemudian meninggal. Yang penting dari ini semua apa? Warokoh itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali. Dan akhirnya tahun 13 Nubuwa. Rasulullah ngalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari Nubu. Wah kira-kira umur 53. Berapa? Tapi Warokoh sudah mengatakan itu di tahun pertama. Rasulullah menjadi nabi. Karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai ngalami diusir oleh nasib. Itu ya ada. Cuma itu sudah alamat nubuwa. Alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup. Tidak ada peluang lagi. Khotija itu masih tidak terima. Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat. Tadi. Tudziluhul Humamah. Tudziluhul Shaha. Kepada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi. Meshara menyaksikan. Dinaungi oleh menduk tadi. Wacem-macem. Khotija itu masih. Dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi. Yang ini agak-agak. Agak-agak-agak aksur lah. Kata Khotija gini. Ya Muhammad. Ya Rasulullah. Kalau kamu kedatangan teman kamu itu. Kalau bilang Sofi buka. Nanti cerita ke saya. Ya. Nabi itu lugu. Tidak ngerti kalau itu dites. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini Malak. Ini Jibril. Ini teman saya datang. Ya. Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khotija dekat Rasulullah. Pas Rasulullah agak-agak dipangku manjang. Fakas syafat an awratia. Sebagian awratnya Khotija itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu pun. Saya bilang enggak-enggak. Ya kira-kira pukunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu. Jangan macam-macam. Akhirnya. Terus ditanya. Khotija tanya. Temanmu masih? Enggak. Lari. Sudah. Hanya Khotija ditutup lagi. Khotija enggak tahu ada Jibril enggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi suponan. Ini yang satu kutuburang. Itu malikat betul bukan setan. Karena kalau setan tahu. Orang kamu tahu. Artinya apa? Dala itu Nubuwa itu dikaji sedemikian rupa oleh Khotija. Karena beliau ponakan dari penginjin. Yaitu Warokobin. Tentu zaman itu Angel masih orisinil. Bukan kayak sekarang Lukas mati. Jadi Angel di sini bukan ponakasi yang Muharro. Enggak orisinil ya tentu yang masih apa. Warisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khotija tanpa mantu. Jadi Nabi di tes itu ada tahu ya Lukas aja. Temanmu masih lari. Setelah ditutup lagi. Temanmu ada. Oh iya iya sekarang ada lagi. Wahai Nabi betul. Aksir yang Muhammad kamu harus senang. Itu malikat betul. Kalau setan enggak seperti itu. Kalau ada orang sebenarnya bukan main. Nah. Melihat awal. Saya ulang lagi ya. Melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khotija. Karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman aman amut lakon itu. Sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khotija. Bukan Abu Bakar. Tapi melihat keran Abu Bakar yang begitu sentral dalam manawal Islam. Orang bilang Abu Bakar. Melihat Syedina Ali teman kecilnya Rasulullah. Orang bilang itu. Sehingga berjanji itu. Kitab berjanji itu maulid. Itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa. Kitab akademik sebetulnya. Bukan kitab mantra. Kitab akademik. Beliau kalau ngendikan itu. Awaluman aman aman al-rijal Abu Bakar. Waminan Nisa Khotija. Waminan Sibyan Ali. Waminan Mawali Zed. Supaya semua kelompok terwakili. Semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar. Dibilang awaluman amanah Khotija itu mermut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khotija kalau dibilang Abu Bakar juga mermut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah. Awaluman amanah aman al-rijal Abu Bakar. Waminan Nisa Khotija. Waminan Sibyan Ali. Waminan Mawali Zed. Zed Fikharizad. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua. Rijal lelaki tua. Lelaki berumur. Itu Abu Bakar. Dari perempuan. Dari anak kecil. Ali. Dari Mawali. Udah dimerdekan. Jadi itu sudah. Caru bahasa Arab itu takbir. Takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah. Pendiri Mejid Asunatom Setakim itu siapa? Yang pertama punya ide. Tentu sebenarnya yang pertama. Tapi kan ide dok. Belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi. Fundasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan. Nanti juga pertama. Lagilah supaya agak sensitif. Kita inilah harus minta pertanungan. Mau gak mau kan kita harus ngomong. Awaluman banah hadal masjid si'ah. Tapi dulu belum ada. Ya banah ide. Wawaluman misalnya pembalatan batu pertama. Waduh Al-Hijarawah awalan ini. Wawaluman jadi imam ya. Ya umu hadal masjid si'il jim'ah. Langsung kan. Wawaluman ngeramain ini. Mubu Mejid. Sudah gak apa-apa. Cementerian awaluman gak apa-apa. Masuk kategori awal. Nah ini penting satran. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layin al-janib orang yang sopan. Dan itu bagus. Tentu sopan itu bagus. Layin al-janib bagus. Tapi masalahnya. Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Muqirah, Wa'il bin. Semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kabir. Tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung. Termasuk akhirnya ada yang mati syahid. Awalus syahidin fil-islam. Yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya. Bukan Amarnya siapa? Yasirnya sama istrinya. Namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir. Itu ngaji yang paling gak kuyang. Karena Masjid itu didesen mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampe mati. Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngertikan. Sobran ala Yasir inna mu'idakum al-janah. Sudah kamu sabar. Kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa. Tapi Bilal akhirnya aman. Karena menangi. Diselamatkan Abu Bakar. Bahkan menangi Futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa banget. Sabernasih arah kemakam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus. Yang Islam orang-orang sopan tak reh. Beliau pas jalan-jalan. Gerti Umar itu kalau ingin sarapan. Kalau ingin sarapan. Ingin punya uang. Kalau ingin punya uang itu. Harus taruh. Dan dia taruh yang lalu. Jadi kalau taruh itu menangani. Uangnya banyak. Barukannya. Kalau taruh apa? Menangani. Gulat. Akhirnya Nabi mikir. Wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tak ini kayaknya repot. Palahasil Nabi sebutan itu. Allah ma'izal Islam bi Umar. Ya Allah muliakan Islam ini dengan Umar. Tidak tahu apa bisa diganti Aizal Islam bi-banser. Tidak tahu. Karena kalau banser sopan ya aneh. Banser kok sopan. Tidak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kalau sopan tidak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan. Mungkin apa di saling. Mungkin. Ya kapan terus-pantus. Oh. Setelah itu. Pas pamres sopan. Bapak Jakowi tidak jadi bidang. Karena yang salaman apa. Banyak. Yang minta buku banyak. Sinat cerita. Betul. Karena Nabi yang berdoa itu. Sebagian tarikh menyebut doanya Senen. Kamis sudah masuk Islam. Banyak Senen selasa Rabakomis. Kalau kamu ya 30 tahun. Itu saja tidak mesti. Terus Imam Ahmad mau numpangi. Fakalamuhu. Ilmu. Nganti Allah bersih. Soh ya dengan dikakno. Dengan dikakno mergo. Bersih. La ilmu Nabi Allah Ta'ala mesti. Kotih. Manis. Ya apapun itu terus debat gak di terus. Termasuk malingi melok dulu. Semua. Jago yang menang sudah. Cerita. Cerita. Bersih. Saya mau dikakno. Semangat. Terima kasih. Ada yang berkakno. Tapi. Tergakno. Kalau kamu ngajih. Kelemar. 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 Saya tidak tahu. Cerita. Yang dikakno. Istana. Penghormatan. Untuk kakno. Cerita. Penghormatan. Saya berkakno. Ini ceritakan apa. Semangatnya. Saya ceritakan kelemar. Alamoh. Kelemar. Sekarang saya sudah berkakno. Kalau kami, saya tidak mau. jadi orang-orang sudah dihidupkan, sudah dihidupkan akhirnya terus, debat itu kalah, mutazilah itu kalah, terus saya kekuah tapi apapun itu, ilmu itu cekali, ilmu itu cekali karena Allah tidak mungkin salah dengar, tetap kan, kita mungkin yang memberi kabar kita, mutazilah itu kalah tapi kan itu tidak berjalan dengan Allah Tuhan, tidak salah berarti apa? berarti alim itu alim itu alim itu alim atau alim itu alim itu alim itu alim itu alim terus fakalam, itu alim itu tidak senang kamu membazilah dengan pasiku akhirnya Imam Yusuf ingatkan, aku beritahu debat dengan orang ketika dia mengerti kebenaran yang tidak sampai, kecuali waktu itu aku berpikir dengan orang orang menghormati kebenaran masyarakat Imam Syafiq berbicara dengan orang orang yang kalah dengan Imam Syafiq, orang yang cium tangan kenapa kamu menghormati? tidak mudah, orang sebaik dia orang di depan orang kalah, kok ngakob nih? makanya saya segan ketika dia kalah, kok berengkel, tidak menganggap pecundang? dan itu orang malah dibelis-belis, orang ikhlar itu saya menghormati kebenaran makanya saya menghormati kebenaran terus semua orang menghormati kebenaran aku berpikir dengan orang, ketika aku benar, kok ada yang ikhlar? kecuali saya menghormati wah gampang, tidak tidak apa-apa, orang yang menghormati penggemari itu cuma aku menghormati orang MC ini menghormati kebenaran orang MC ini menghormati kebenaran walkaroma, hewan hajar semuanya kita tidak menghormati kebenaran pas sada pas sada pas sada pas sada, pas sada pas sada klik apa? saya menghormati kebenaran ini apa? ya? ya? aduh saya bilang saya bilang kita bersama Biasanya apa? Biasanya MC apa? Karomah Nanti Alhamdulillah Al-Mukharram itu apa? Al-Mukharram Ini bisa bisa biasa saja tidak? Al-Mukharram bisa biasa Al-Mukharram Itu ada yang bapak Biasanya Biasanya keren MC yang kegelar Wabil khusus Abis ini kegelar Ketika di rumah MC Lanak ulama pengeheran Pengeheran Ketika di rumah MC Ketika di rumah MC Biasanya kegelar Pengeheran Langit Level lah Langit yang tersinggung Malah panjang Tapi ya Ulama itu Shafatoh Ya seterusnya Tapi ya tidak Apalagi ini Mulanya mengajik Tauhid Mulanya itu mengajik Tauhid kalian Mengajik Tauhid kalian Mereka sudah mengajik Mereka tidak mengajik Tauhid Mereka sudah mengajik Tauhid Karena ini Al-Mukharram disipati Fusilat Di Di itu obyek Obyek itu tidak kesehatan Makhluk Mereka sudah mengajik Tauhid Mereka meyakinkan Secara argumentasi Meyakinkan Jadi Imam Ahmad Masih itu Orang debat Mengangguk ilmu Mengangguk ilmu Dia berjaya Ilmu Mereka sudah mengajik Tauhid Ini Yang mengajikan Tauhid Ketika ini Saya ketemu Zaid Terus Zaid Terus Zaid berkata Rehkata 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 hal-hal mormak adalah penunjuk kalau kamu menunjukkan jika kamu menunjukkan, kamu akan mengaku kalau mau berpengaruh, kalau kamu harus menjaga berarti, maka bunjukkan seakan-sakan wakil karena kami tidak terkagumsi, karena mengenal dibuat di depan umum di persaksikan, mengenal bukanlah Imam Sibah atau Imam Kisai debat bareng kalah terus gak fair, udah mutung mutung nih Mamsibawai, terus akhirnya kapudut kan, ngempet manggel makanya mati manggel itu, ya boleh, si Mamsibawai kapudutnya, ngempet manggel tapi kan mau urusan nakwu raja ini pasti kurang penggawaian, jadi Yahya bin Khalid ini mungkin gubernur, jadi ini kurang-kurang orang paling ngalim itu, siji Sibawai, siji Kisai ya Kisai, kalau itu usah pahing makanya aku senang, pikir imam Kisai, sedang cocok tapi ngempet manggel itu, siji Imam Sibawai jadi aku ada asobiyah, siji Imam Sibawai ngempet manggel itu, siji Imam Sibawai dan aku senang, sering senang, mereka cocok, kadang-kadang cocok hampir ada pilihan, ngempet manggel ini juga ada kurang penggawaian, si Yahya bin Khalid aku ada kabar-kabar ahli Nakhuyus yang lorok jadi aku ingin, aku ingin sekarang kita debat debat khut kun tu azunu an al akrab asad julas atan min azam dur fa'idhan huwahiyah atau fa'idhan huwahiyah harusnya tidak usah paham lah ini juga tidak usah, tidak penting ini adalah pidato, tukang pengajian suargo 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 melihat saya. Ayo. Ini menarik apa? Saya minta tahu itu. Saya berarti kayalah tentang Anda. ¿Oh, Tepitaka nih mau makan? Akhirnya mamanya. Alasan itu Tepitaka? Goplek di alasan. Tapi, anak-anak. Akhirnya harus Tepitaka. Ini provokator, tidak bisa Mas? provokator pembisi ayahnya, terus berpikir antumarok isabaldai kumah fa'edah kutalaftukumah faman aku ketua ini aku anak ke Dwe Tubat terus kodini apa? hakimnya apa? nama saya pinter, tapi tidak di Arab aku harap kalau ada gerbang, mau di sini kalau kita dibatuh, kita tidak di depan jadi dia jadi, tidak di depan mereka sudah di depan saya tidak di depan saya akan level-level yang berlaku mas, berhubung dengan level kan yang berlaku mas dia kan mesti orang yang berlaku yang berlaku, wanita ini kan sekarang ada royalti, debat kan malah panjang kan jadi, orang harap tidak orang yang berlaku orang yang berlaku, orang yang berlaku orang yang berlaku, orang yang berlaku ya, orang yang kita biasanya, faidannya ya, ya, ya oi, terkata yang terakhir dia berlaku orang yang berlaku, mereka berlaku itu benar orang yang berlaku, itu benar tidak bisa berlaku, orang yang berlaku orang yang berlaku berlaku berlaku, terus kemudian berlaku, berlaku, berlaku jadi orang yang mengalibkan orang yang luar biasa itu tersiksa orang yang ngulik mau ada tafsir tersiksa karena orang sangat senang tersiksa orang tidak perlu berharga orang yang berharga mereka berlalu menginginkan atau ahli sayang di良ya karena mereka rusak tidak bisa mereka berharga gak kalau yakin itu berharga jadi orang yang dikatakan dari orang yang benar orang yang masih benar terus dikawakan orang orang yang berlaku orang yang berlaku koraan rapal kades rapal terus mulang tafsir terus jadi hitung-hitungan Jawa terus gadu-gaduan kan ya saki terus hamim ditungguhaikal kak piro, mimpi roh itu yang mau tulis buat cemrung no banyu mau ubik legek kak piro, mimpi roh itu yang kak piro, mimpi roh gue mimpi roh mimpi roh mimpi roh ngomong yang kak piro kak piro, mimpi roh berbohong di padu Tuhan mantan Dukun Tunggu nggak ada Tidak bertanggung Tidak bertanya Ya bener ya Tidak bertanya Tidak bertanya Tidak bertanya Tidak bertanya Tidak bertanya Akhirnya Mulain itu itu berpikir dengan orang yang berlaku berlaku, saya sudah memberikan alhamdulillah itu harus berkata orang di depan itu tidak berlaku dan tidak berlaku itu tidak berlaku harus berlaku, terus berlaku, dan mereka dan mereka membuat hal ini berlaku, tapi apapun itu ada yang berlaku jadi seperti alhamdulillah itu alhamdulillah orang itu berlaku, tapi kalau berlaku, kita berlaku ada ilmu kalam, itu tidak itu ada ilmu kalam, ngomong orang ada ilmu yang berlaku, itu benar Bapak aku ngomong pidato dong, itu benar Bapak orang itu benar, misalnya aku kan ribuan hadis, terus aku ngomong itu, atas nama Rasulullah ada tambahan atas nama orang yang nyerempet, misalnya terus, itu benar-benar itu apa hadis, itu yang kurang apa hadis, itu yang kurang apa hadis, apa apa hadis, apa hadis kan, tapi Husnudon kan berat dong aku tidak meyakinkan, Husnudon itu kan butuh modal kan kalau aku kalah, itu kan kita ada orang apa ya? ilmanyar iya, kalau ada ilmanyar, itu kapan? hahaha ini bukan Bukhari, Muslim bukan mengerti kabin terus ada orang di dalam hadis di Bukhari Bukhari itu tangga bukan Bukhari bukan Bukhari Bukhari yang bakal bakso bukan Bukhari kalau orang kalau orang di Jawa Timur ketika itu Jawa Timur itu kan sensitif menurut Shafi'i itu kan itu Shafi'i, itu tangga ini 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 itu Shafi'i yang itu Shafi'i itu cerita aku di sini berdebat tapi ini ini seperti itu tapi mereka yang berpikir kalau mereka ingin mereka minta mereka ingin mengandung mereka semua yang menyebabkan tapi saya mermaid seperti itu itu kehendak apa? menurut Shafi'i, menurut Ghazali lucunya sampai balik, menurut Tuhan malah lucu kan, lu narasumbernya kan disebut diskusi tentang masjab Shafi'i, tapi narasumbernya berarti kalau diorang murah, berapa diorang mati kan seripat, mereka tidak tahu, tapi mereka sudah mati mereka sudah mati, mereka sudah mati, mereka sudah mati bisa biasa, menurut Shafi'i, menurut benar, seperti yang harus mati, seperti yang harus mati seperti yang harus mati, tapi mati, tapi mati, terus tetap-tentanya jadi hati kalau ada, ya urusni tapi ya harus lalu beruntung, saya mau menderita tidak untuk hati-hati jadi jadi sifatnya Allah Ta'ala saya itu yang wajib diharapannya ya tidak ada yang diharapannya kamu semua maaf kamu juga menganggap Allah Ta'ala, kan pikirannya kan kadang begini loh mas saya itu sekalian ngomong kan biasa ya biasa secara sesuai ada fakta terus kalau kalam itu terpisah dari ilmu itu keliru, itu urusan Zahid karena manusia, tapi tidak menisbatkan bahwa kalam itu karena kalam itu kalam itu adalah maknanya imam maturiti adalah penunjuk jadi aku misalnya tahu kalau Iqimansur, kemudian tidak berjalan untuk bunyi, untuk sarang kalimat kutunis sarang itu sudah, penunjuk nah penunjuk itu harus bahas iqimansur sepertinya kenyataannya ilmu jadi apakah Allah dikati Aykubin ini, itu tidak berjalan kenyataannya sudah mengatakan sepertinya Allah mengatakan jaya jadi kita berjalan bahwa dulu ilmu iqimansur ya dulu itu saudara ini kalam sederhana yang diterangkan oleh orang Liyah rupanya Rasulullah SAW ketika Allah merangkan ilmu dari kanji Nabi, dari poro Nabi itu jadi kalam, itu sudah dijelaskan oleh orang Liyah, dari poro Nabi jadi seperti ini, maksudnya, kamu tidak tahu Binnisbat Ilayna, itu cara saya nawawi, Binnisbat Ilayna kalau kita itu manusia, karena kalau kanji Nabi, ketemu Allah di Sidrodil, saya juga gemar dari Allah di Sidrodil karena Allah tetap layakkan diri di makanan, Allah tidak bertempat, Allah tetap menghubungkan diri di khawatir hanya kalau ketemu itu manusia itu kanji Nabi apapun semua orangnya Nabi itu manusia, manusia itu yaku, butuh panggungan kan itu lucu, misalnya Nabi di Sidrodil, ketemu Allah di Sidrodil, ya sudah ada di Sidrodil, ya sudah ada di Sidrodil hahaha, itu lucu hahaha, ini lucu, itu lucu, tapi itu lucu ini, apa itu ada di Sidrodil hahaha, jangan melihat itu hahaha, terangkan oleh Allah Mw'alaf itu, dia tutup nanti,ؤrrakan, kita ada di efir ini, ini broken broken, agak di Mu'alaf hahaha, Mw'alaf juga tidak terangkan, Islam lemah itu di Mu'alaf hahaha karena ini iman, Islam ekonomi, lemah hahaha ini yang lemah, iman itu, ekonominya hahahha hahaha, ngomelan itu, ini kalau cerita tentang Imam Syawi cuma Imam Shawi nabab nyata ini ya tapi ini mau cerita ini adalah ayat yang dulu ala khudusil Qur'an min wujuhin salah satin alawal anahatadul anal Qur'an maju'ul wal maju'ul huwa almasnu wal makhluk jadi Imam Shawi lah ya terganggu sampai istilah jalanahumulannya di nerangno jadi daripada Mata Shawi dah paham tapi pokoknya ngonoklah cukup ya? paham ya? berapa wali ya? berapa wali ini pikirnya wali secara utamanya rasa senang juga itu yang berat paling berat itu terus wali dua nomor WA ini musibat itu juga berat tapi wali dengan arti disayang pengira anak dikacat kesam senang, dari status itu senang wali disayang pengira anak dikacat tapi bareng sahrati rasa senang duit waduh bergerak 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 terus siap ya? terus mikir sesampai senang duit disini disini wali disenang duit wali disenang seperti wali yang jadab saya kanceng emas saya kanceng emas saya kanceng emas itu mas yang senang aku terus jadi yang wali kekacat itu nyata itu nyata bapak sering cerita saya kanceng emas saya kanceng emas wali itu sebagian pahpoh seperti wali kan jalur-jaluran jalur-jaluran jadanya saya paling gampang jalur pikir itu bagus loh jalur pikir itu saya kira orang yang meresuk jadanya jalur syukur jadanya jalur alim ala mahabut jadanya jadanya ada wali ada wali jadi ini tanggap jadi wali bagaimana mengeluh ada wali yang risih ada wali yang risih itu protes saya pasti mengeluhnya mengeluhnya aku melahirnya berdasar mengeluhnya jadi kalau mengeluhnya tak hilang aku ada alasan satu ada wali kalau mereka berprestasi jadanya mereka berprestasi mereka berprestasi di sana tapi mereka berprestasi mereka berprestasi kenapa saya miskin padahal saya membeli mereka berprestasi mereka berprestasi kalau saya tidak lapor jadanya lapor siapa? itu saya wali kalau saya mengadu ada siapa? mereka berpaksa mereka berpaksa mereka berpaksa mereka berpaksa itu positif saya wali saya kemudian mereka berpaksa dia mengelani dan mereka berpaksa yang berpaksa mereka berpaksa dia berpaksa mereka berpaksa mereka berpaksa anak-anak bahkan sekarang mulai jalanin mulai terus di doli Tuhan ngalur ngidul kan ngerezekinya mau ngakil ya masyarakat woi ngerezekinya mau ngakil ya mulai ngifas yang ngedul wos mulai wos ngedulnya macam-macam caranya jalur pidato, jalur rekaman, macam-macam rita aja mau mati nabi raih klas sini sini uang hari itu dididik nabi ini raih klas sini sini uang woi ngerezekinya di dunia dewa pengirahan itu tidak penting aku bisa ngerang nova kalam ilmu lebih senang di bang Tuhan untuk desa miliar aku perlu ngekabar Tuhan ngedul aku sampai lihat sampai aku bisa ngerang nova kalamuhu ilmu lebih senang aku mereka ada ilal jannah walmal ya rasa di terusnya ya walmal fitnato walmal ilanar orang yang jelas ilmu itu ada ilal jannah ya saya salah lalu haisaf haramu ha hanya sama mereka orang yang ambil baik satu yang senang ulama itu jelas itu beli jannah dia mau berpikin dengan ilmu yang diganti dari suaranya agar itu sangat senang nanti suaranya itu raruh sampai lalui masyarakat pengirahan kumpulnya aku ingin bareng tako pengirahan tako yuk bisa aja bapun kan goblok kabel kita butuh apa meneh kita butuh apa meneh kecukupan kabel akhirnya pengirahan dia kita pilih orang-orang aku ngomong aku ngomong aku apa kata aku ngomong 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 tapi aku ragu mesti ini suaranya aku ngomong-ngomong gomong ya Allah ya amit amit karena ini yang ngomong rauh pada kecuali sesuatu mereka mengalami tapi mongong rauh ini Alhamdulillah Biasalah, aku tidak ingin, jangan lupa Bukan nanti, jangan lupa nanti, jangan lupa nanti Terus langsung, terus jual-jual Terus gura-gura Bukan segera Kita tidak ketemu, dan suaranya seru ya jadi ternyata Imam Sawi juga terseksa dengan tadi makanya ya dulu ala khudusin beran, jadi ini dikugat-kugat dikugat sepoknya sangat unik-unik lah, tapi apapun itu sementing saya ngaji mengerti apa? faqalamuhu ilmu, mereka mau kalam hua adal, kalam itu penunjuk, jadi mulai ngaji sampai ilmu kalam kadang-kadang ngaji, memang misalnya, saya nak takok uang, saya umar kemudian saya jawab Umar Fisuh, berarti ya dulu ala anak Umar Fisuh, berarti faqalam, fungsinya adal, kalam itu penunjuk untuk berbasis ilmu paham ya? jadi ini kalamuhu ilmu, jadi kalau kalamuhu ilmu, ya Allah tidak bisa mengerti Abu Jahal al-Kufur, untuk perso-kafir itu tidak bisa mengerti Kufur, zaman ini ya itu sih? perso, berarti dibakukan yang Allah mafud dapat saja, tak gila misalnya, kalau dibakukan, kalau ada dikugat Abu Jahal terus dikigayak, ya rebat, itu dia pilih, kalau datanya, terus dikugat Abu Jahal, ngerti muin, itu dia pilih, datanya Abu Lahab, kalau kafir, kalau malah ngerti muin, malah pidato, kamu bingung, kan? udah nggak? dia kutusnya semuanya fakta berarti Dora Datiwali kena menencah, ngaji, ini kelas A, awas kamu mau, baru-baru, 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 baru-baru. makam pas-pasan, segera senang, terus radu itu saja oke gak radu itu, utang-utang itu saja? oke wah, panjang gimana? segera, 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 segera seruat jadi, roh, ya duduk jadi, saya Nawawi al-Bantani itu sering ngerti kan kalau ada kalam Allah yang dialami Nabi kalau menunjukkan maka itu itu benisbat di lainnya yaudah jangan tahu, ya benisbat di lainnya kan kita ini butuh desain kalam yang nabamu kita butuh desain kalam yang kita bisa paham